Yener Sesfaut, seorang sopir ambulans di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, mengaku menjadi korban penganiayaan. Yener mengaku dianiaya wakil Bupati TTS, Johnny Aramikonai, dan telah membuat laporan ke kantor polisi. Kasus ini bermula dari insiden serempetan mobil antara keduanya. Penganiayaan tersebut terjadi di salah satu bengkel di kota Soe pada Rabu 2 Maret 2022 sore. Dikutip dari kompas.com, saat itu Yener sedang mengantar seorang dokter dengan ambulans dari sualayan ke tempat kosang dokter di kota Soe. Saat melewati lorong pertokohan, ambulans berpapasan dengan mobil berplat merah DH2C yang dikemudikan oleh wakil Bupati TTS. Karena di sisi kiri tak ada tempat menepi, Yener pun menepi ke kanan agar mobil yang dikemudikan armi bisa melintas. Mobil yang dikemudikan armi kemudian menyerempet ambulans yang dibawa oleh Yener di bagian belakang sebelah kiri. Pada Rabu 2 Maret 2022, Yener pun ditemani Kepala Puskesmas Kualin mendatangi rumah dinas armi kemudian diminta datang ke sebuah bengkel. Di sana, wakil Bupati Armi mengatakan sengaja menyerempet ambulans yang dikemudikan Yener karena tidak membunyikan klakson. Sang sopir ambulans pun mencoba meminta maaf, namun malah dimagi berulang kali. Saat kembali mencoba meminta maaf, armi menyebut Yener tidak sopan dan menarik maskernya hingga putus serta memukul mulutnya. Wakil Bupati Johnny Armi pun mengakui telah menampar sopir ambulans bernama Yener karena dianggap tidak beretika dan membangkang saat berbicara dengannya di rumah jabatan. Armi juga mengatakan Yener tidak sopan karena duduk sejajar dengannya. Terkait laporan polisi, armi mengaku siap memberikan keterangan dan memenuhi panggilan polisi. Namun, ia meminta agar kepala puskesmas Kualin dan dokter yang ada di lokasi saat kejadian untuk menjadi saksi. Demikian informasi kali ini. Saksikan kabar terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!